Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman semua ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu panjang umur dilancarkan usahanya dan dilancarkan riskinya ya amin Oke saya kali ini coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya yang kemarin masuk di dalam komen ya jadi yang bisa saya jawab Insyaallah saya jawab teman-teman ya kita berbagi pengalaman saja apa yang saya ketahui apa yang saya dapatkan Insyaallah saya sharing ya jadi kemarin itu ada temen kita nanyain soal kandang nih ya sekatan kandang ini pakai apa gitu ya ini kebetulan kan tandang 123 itu kan disekat seperti ini teman-teman ya Hai disekat seperti ini ini sebenarnya ada kawatnya teman-teman ya kawat ram tapi saya tutup pakai karpet talang teman-teman ya karpet talang seperti ini ya full kenapa enggak pakai triplek aja Om gitu atau yang lain atau kalsibot itu juga bisa ya jadi awalnya ini kan saya berpikir kenapa enggak pakai yang lain gitu karena eh ketika kita lepas ini mudah teman-teman ya untuk pemasangannya juga hanya dibaut dan untuk karpetnya ini itu hanya saya ikat teman-teman ya seperti ini ya nih saya ikat tali beberapa bagian gitu seperti ini itu ya itu ya itu yang pertanyaan pertama teman-teman ya pertanyaan berikutnya soal parkit Australia teman-teman ya jadi jenis kelamin memang banyak teman-teman yang sampai saat ini ini mungkin agak bingung gitu ya ketika baru pertama kali mempunyai parkit Australia gitu ya Hai jadi parkit Australia ini banyak jenisnya teman-teman ya ada WF wet face ada juga yang albino ada juga salah satunya ini teman-teman ya yang saya pelihara sampai saat ini yaitu parkit Australia jenis tompel teman-teman ya memang kadang-kadang membingungkan mana jantan mana petina karena secara bentuk dan warnanya pun juga sulit untuk dibedakan ya jadi trik saya teman-teman ya atau yang selama ini saya dapatkan untuk membedakan itu kuncinya bukan di warna bukan juga di bodinya tetapi yang menurut saya lebih akurat yaitu pada suaranya teman-teman ya jadi kalau yang jantan biasanya umur empat bulan ke atas seperti itu teman-teman ya seperti yang ini nih ada satu pasang ya kalau usia empat bulan itu yang jantan itu akan lebih cepat bunyi teman-teman ya awalnya bunyinya kalau yang jantan dan betina itu memang lebih seperti monoton ya tetapi nanti ketika kita perhatikan itu akan lebih cenderung kalau jantan itu lebih panjang durasinya agak lama berbunyinya gitu ya kemudian untuk yang betina itu monoton teman-teman jadi kalau jantan lebih gacor ya jantan lebih gacor dan betina itu monoton bunyinya pendek-pendek ya itu yang pertama gitu ya terus yang kedua teman-teman harus konsisten ketika merawat merawat sambil di perhatikan ya jadi ada yang punya satu pasang tapi kok nggak mau bunyi semuanya belum tentu itu betina semua belum tentu juga ya bisa juga karena umurnya teman-teman ya umurnya belum apaan atau dia masih terlalu muda ya bisa juga seperti itu terus ini untuk yang masih burung-burung siapan atau burung-burung muda ya ini umurnya sekitar 4 bulanan ya jadi kita bisa perhatikan teman-teman ya tuh yang itu jantan ini betina ini badannya atau jantan mau betina ini badannya juga nggak nggak terlihat ya maksudnya nggak terlihat berbeda gitu selain suara itu juga bisa ngeliat dengan cara duduknya teman-teman ya tuh kakinya kakinya kalau jantan itu lebih tegak dia agak rapi kalau betina itu rata-rata dia ngebuka teman-teman ya ngebuka agak lebar gitu ya nggak seperti itu kalau betina jadi agak lebar gitu ya itu kalau burung-burung muda ya jadi ketika teman-teman mau membeli burung yang mungkin si penjual mengatakan ini jantan dan betina atau satu pasang gitu ya jadi dari muda teman-teman bisa memprediksi atau meneliti ya bisa mengira-ira gitu terus untuk ke warna lain teman-teman tapi tetap jenis kompel ya tadi kan ada warna pit dan maaf ini warna warnanya itu pit sama mutiara atau pearl yang betina kemudian untuk warna yang lain ya ini warna pit ya mana yang jantan dan mana betina ini sulit sekali teman-teman untuk bedain ya ketika kita nggak memperhatikan apa yang tadi saya sempat ingatkan ya jadi poin pentingnya yaitu kalau menurut saya pribadi teman-teman ya jadi kalau jantan itu akrajin bersiul apalagi usia dewasa usia yang sudah produktif seperti ini ya dia udah produksi ya jadi jantannya yang itu temen-temen yang atas ya itu gacor banget gitu ya saya sering ketika ngasih makan suka saya iseng saya budain gitu ya saya siulin gitu kalau jantan ketika kita siulin kadang mau nyautin kadang-kadang nggak mau tapi ketika mau nah disitu teman-teman kita bisa membedakannya dia gacor panjang suaranya itu ya gitu ini yang warna yang mungkin agak-kadang sulit dibedain ya jadi ada juga teman-teman yang punya pengalaman tompel itu dibedakan dari warna tompel di pipinya jantan itu cerah banget kalau betina nggak menurut saya itu juga nggak akurat teman-teman ya belum akurat itu tetapi juga bisa bisa jadi pertimbangan juga ke teman-teman ya dan di tempat saya ini ketika tompelnya warna merah cerah itu itu juga belum jaminan ya ini contohnya itu warna pit tompel pipinya itu warna merah atau oranye terang dua-duanya padahal itu satu jantan dan satu betina ya itu temen-temen ya jadi tadi yang untuk yang burung-burung masih muda ya seperti itu dan penjelasan untuk yang dewasa untuk warna yang sulit dibedakan ya seperti itu ya ini juga warna warna grey sama pit temen-temen ya grey itu yang jantan betinanya yang pit tuh itu yang grey karena jantan dia rajin bunyi rata-rata seperti itu ketika dewasa ya terus yang ini ini pit yang pit itu jantan itu betina temen-temen ya itu sebenarnya pit tapi hampir kayak lutino ya itu itu jantan itu betina itu temen-temen temen-temen ya kuncinya kalau menurut pengalaman saya selama berterna untuk jenis kakit Australia yang tompel jenis warna apapun baik mutiara pit lutino ataupun grey itu kalau jantan bisa di bedakan itu dari durasi suaranya temen-temen ya tuh tuh dia panjang ya temen-temen ya contohnya seperti itu jadi itu udah dipastikan pasti jantan gitu ya kalau betina cenderung diem oke temen-temen ya mudah-mudahan bisa menjawab atau bisa membantu temen-temen yang hobi beternak burung jenis paruh bengkok tentunya yang jenis parkit Australia ini pengalaman saya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya temen-temen yang mempunyai pengalaman lain bisa mungkin ditambahkan untuk membantu temen-temen kita yang mungkin sedikit mengalami kesulitan ya oke temen-temen ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya saya ucapin terima kasih yang sudah subscribe menonton like komen mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dilancarkan usahanya yang belum subscribe silahkan subscribe subscribe itu gratis temen-temen ya kita bisa saling sharing kita bisa saling bergabung pengalaman apapun ilmu-ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit mungkin bisa bermanfaat buat banyak orang untuk di dunia hobi kita ya dunia ternak burung oke terang lebihnya mohon maaf saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh